Hai kawan-kawan. Kali ini saya masak siput sungai lagi ya kawan-kawan. Tuntul atau birud. Jom kita saksikan video ini. Beginilah bentuk siput sungai. Note. Do not pick. Or. Eat if the snail species is unknown. Jangan mengambil atau makan jika spesies siput tidak diketahui. Biarkan dia terhendam satu hari ya. Biarkan jarah habuk keluar. Dari cengkerangnya semasa direndam. A few hours later. Noted the snail climbed out. From the basin. The basin have to cover. Saya pandai lari ya. Saya pandai naik. Kita harus tutup. Tutupnya. Supaya dia tidak keluar. One day later. Kita cuci ya. Balik. Ini. Tengok. Tutupnya. Banyak tanah. Itulah. Muka. Kita. Kasih. Buka tutup tanah muntah dia. Sebelumah. Satu hari ya. Kasih buka dia punya tanah. Kita tengok. Nah. Coba buat tengok. Kita campur. Kita tengok. Banyak tanah. kecil lagi panas inilah sebabnya kita kasih biar dia rendaman air selama satu hari kasih buka dulu dia punya tanam kita masak kita akan buka dia punya ujung ujung sini cara dia membuka kita juga ada pilihan lain ini jadi ini kita pakai sebab ini kalau ini nanti tumpul pula kan jadi kita pakai sini potong pada bahagian hujung ekor siput supaya senang keluar daging dari cangkang ia kita buka buka dia punya ujung sini yang tajam ini kaya dengan jahat besi kalsium dan vitamin E nah nah begini keadaannya sudah buka epinel ujung itu potong pada bahagian hujung ekor siput supaya senang keluar daging dari cangkang ia jadi ini sekarang kita kena cuci lagi cuci semula untuk mengeluarkan cara habuk cuci semula untuk mengeluarkan cara habuk sudah jadi sekarang kita mulai masuk sudah ini siput ini ujung dia sudah buka sudah buka dan sudah cuci bersih dan ini dia punya ramuana ini chicken stock powder ini belacan saya akan simpan belacan ini bawang putih ini asam jawa kalau ada mangga lebih bagus tapi saya tidak mangga saya pakai asam jawa untuk kasih asam dia dan ini halia dan ini lada kalau mau pedas sedikit suka hati dan ini garam dan ini kualik sekarang kualik sudah kering dan kita simpan minyak sekarang minyak sudah penas kita simpan bawang putih bawang putih bawang putih ini kalian sama saya simpan lada sedikit suka hati kita campur kita campur ini belacannya setelah setelah kita simpan asam jawa setelah kita simpan air kita simpan biarkan dia berdidik baru kita simpan kita tambah garam ini untuk kerasa kita simpan wangi sekarang ini kita campur cukup panas jadi kita tunggu sampai dia masak lagi kalau mau tambah lagi wangi kita tambah ini tuhal sama kalau mau asam lagi kita boleh tambah ini asam jadi sekarang sudah masak sudah merebus siput boleh melembutkan daging dan menjadikan niat lebih mudah untuk dikeluarkan next hai kawan kawan siput yang saya masak tadi sudah masak ya ayo kita makan sekarang inilah ini ini cukup tadi ya ini nasi saya ini setinya lada nanti kita buka di mie isi nanti kita celup di dalam lada saya ini orange saya jom jemput makan ya kita makan ya ada beberapa cara membuka isi ini cara atau macam membuka ini si yang berbagai m ada hati hidup dodok kit di gunung hidup 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 di hidup hidup ya nanti hidup 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 dilibe Yang pertama, pakai pin bersih untuk keluarkan isi dari cangkangnya. Yang pertama, pakai pin bersih untuk keluarkan isi dari cangkangnya. Yang kedua, cara kita korek demnya isi, kita pakai kayu kecil. Yang kedua, cara kita buka ini. Ini, kita cungkil ini. Pakai ini kayunya. Yang ketiga, ada cara lagi. Ini, kita isap. Nah, kita isap. Nah, ini senang lagi isap. Satu kali isap, saja keluar. Sebab, ini sudah kena putung, dia punya ujungnya. Dia punya ujung sini. Dia punya ekor, mah. Dia punya ekor. Kita putung sini, jadi senang kita isap. Terima kasih, kawan-kawan. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Terima kasih.